Oke, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue lagi-lagi berada di perumahan Java Prakarsa Indah. Yang sebelumnya gue udah pernah review ya, salah satu rumah yang dijual. Ya, lo bisa lihat reviewnya di link di atas gue ini. Kali ini, gue akan review sebuah rumah yang statusnya disewakan, yang ada di belakang gue ini. Ini namanya tipenya anturium, dengan luas bangunan 110 meter persegi, dan luas tanahnya 120 meter persegi. Terdiri dari dua lantai, untuk bagian depannya ini 8,5 meter, sementara ke belakang itu 14 meter 20 senti. Oke, ini statusnya disewakan. Dan, seperti apa sih dalamnya, seberapa bagus sih rumahnya. Yuk, kita masuk ke dalam, kita tur ke dalam rumah. Yuk, kita mulai masuk. Pertama kali masuk, kita akan disambut dengan carport, yang bagian lantainya itu, ini unik ya, tidak biasa. Karena disini dibuat dari batu kali dan batu-batu putih. Nah, tujuannya, selain untuk urusan estetik, ini juga membuat kalau lo lagi nyuci mobil, itu airnya nggak mengenang atau mengalir kemana-mana. Nah, jadi, ada fungsi yang non-estetiknya juga ya. Selain itu, fungsi lainnya lagi adalah, lo kalau masukin atau majuin mobil dalam keadaan basah lantainya, ini dia nggak licin. Jadi, mobil akan masuk dengan mudah. Nah, di luar pintu besar itu ada sebuah pintu kecil untuk jalan orang masuk. Dan, disini adalah bagian tamannya, yang diisikan dengan bebatuan. Kemudian, lalu ada lampu taman. Dan, disini ada area yang mungkin kalau lo mau nanam apa itu bisa. Ini bisa jadi kayak pot besar gitu. Oke, lanjut lagi. Pompa air, ditaruh di bagian depan rumah ya. Ini pompa airnya disini, ini niat banget ya dikasih kayak casingnya yang senada dengan desain keseluruhan dari rumah ini. Untuk urusan listrik, rumah ini sudah dilengkapi dengan listrik yang memiliki daya sebesar 2200 Watt dengan sistem token. Kalau menurut gue, listrik 2200 Watt untuk ukuran rumah ini lebih dari cukup ya, lebih dari memadai. Masuk ke dalam rumah, kita akan disambut dengan pintu kayu solid. Merk Yosin dari Korea, yang diberi laminating doff. Jadi, ini pintunya bagus ya, kayu solid, gak kopong. Nah, kita masuk ke ruang tamu. Oh iya, ini statusnya disewakan un-furnished ya, tanpa furniture. Jadi, nanti lo kalau sewa ini dapatnya kosongan ya. Kosong semua, gak ada furniture apapun. Seperti ini ruang tamunya ya, dia cukup luas. Langit-langitnya cukup tinggi. Jadi, di bagian sini ada partisi kayu. Kalau yang ini emang bagian dari rumah ya. Kalau yang kot ini enggak ya, kot dan pohon kering ini enggak. Bergerak ke belakang, kita disambut area untuk ruang makan. Nah, ini lo bisa lihat, kita taruh meja makan sebesar ini aja cukup ya. Nah, jadi kalau lo sewa, nanti kalau meja makan yang lebih kecil ini pasti lebih lapang. Di sini ada saniter untuk area cipi tangan. Lalu, kita beralih, di sini ada ruang untuk asisten rumah tangga. Kalau yang ini pintunya dia itu ya, panel. Panel kayu, jadi enggak solid kayak yang pintu utama. Nah, ini saat ini digunakan untuk menaruh barang oleh pihak pengembang. Lalu, di sebelah kamar asisten rumah tangga, kita ada toilet untuk asisten rumah tangga. Ini juga, walaupun untuk asisten rumah tangga, standar saniternya pun tetap sama, yaitu toto. Jadi, satu rumah ini saniternya toto. Di sini ada sedikit ruang untuk penyimpanan. Di sini ada ban. Jadi, lo bisa naruh apa aja di sini, mungkin lemari kecil atau mau nyimpan apa. Dan di tembok sini ada sebuah pintu kecil, yang kalau dibuka ternyata pintu ini adalah ruangan di bawah tangga. Ini juga bisa lo jadiin untuk ruang penyimpanan atau storage. Mungkin untuk barang-barang kayak vacuum cleaner, atau perabotan yang lain yang lo mau taruh dan rapi gitu ya, tertutup. Beralih ke area dapur, kita akan disambut sebuah meja yang terbuat dari beton cor, lalu dilapisi dengan granit putih. Ya, mejanya solid sekali. Jadi, bisa lo pakai untuk naruh perlengkapan makan atau makanan. Dan di atasnya ada lampu gantung. Ini termasuk ya, kalau lampu gantung ini termasuk dari bagian yang disewakan. Ke belakang lagi terdapat area untuk cuci piring. Sudah disediakan tempat cuci piringnya. Nah, kalau yang kompor ini tidak termasuk ya, jadi lo harus bawa kompor lo sendiri disini. Kita lanjut ke samping. Ini ada tempat kecil untuk akses. Ini yang tembusnya ke tempat tadi metran listrik. Jadi, lo bisa tembus bisa dari ruang tamu atau dari sini. Dan disini adalah lokasi untuk MCB-nya. Yuk, kita putar lagi deh. Nah, ini yang pompa air tadi ya. Ini dari depan. Jadi, kita bisa muter seperti ini. Oke, agak lupa gue jelasin. Ini untuk kusen jendela. Semuanya terbuat dari aluminium. Dan kacanya sudah diberi lapisan film ya, tinted. Jadi, dia agak gelap supaya nggak silo. Yuk, kita lanjut lagi. Di sebelah ruang tamu ini ada toilet untuk tamu. Untuk pintunya dia panel kayu ya, tidak solid. Dan untuk saniternya juga tetap standarnya toto dengan tipe yang eco-flush. Sekarang di sebelah toilet tamu kita akan menemukan pintu untuk kamar utama. Pintu ini pun terbuat dari panel kayu, tidak solid. Tapi dibuat mirip dengan pintu utama desainnya. Nah, ini kamar utamanya. Seluas ini. Ada jendela yang menghadap ke karpor. Kusennya juga ini semua aluminium dan sudah diberi kaca film. Di bagian atas sudah disiapkan stop kontak untuk memasang AC. Dan di dinding ada list profil dari kayu. Ya, seperti ciri khas rumah-rumah di Java Prakarsa Indah. Penempatan stop kontak sudah sangat dipikirkan dengan matang. Jadi, itu stop kontak bisa untuk dinakas kiri-kanan. Dan sudah disiapkan juga stop kontak untuk menaruh TV. Berikut dengan lubang untuk konektor antena. Untuk kamar utama, terdapat sebuah kamar mandi. Ini saniternya juga masih sama ya. Toto. Semuanya toto. Ada tempat cicit tangan. Lalu ada juga shower. Yang sudah disiapkan kalau lo mau pasang water heater atau pemanas air. Jadi, enak. Kalau lo mamanya nanti sewa, mau pasang water heater, udah nggak usah pusing, tinggal beli. Itu lubang pipanya sudah ada, tinggal pasang. Ya, setelah lantai satu, kita akan segera menjelajah ke lantai dua. Tangganya ada di sebelah sini. Nah, ini tangganya. Dia modelnya melengkung gitu ya. Dan sudah diberi keramik juga lantainya. Keramiknya, modelnya unik ya. Ada motifnya gitu. Dan ada railing besinya di sebelah kanan. Menuju ke lantai dua, kalau kita ke arah kanan, ada area semi terbuka seperti ini. Nah, yang di kiri ini, itu bisa digunakan sebagai area untuk sholat ya. Atau kayak mushola kecil. Dan apabila untuk digunakan untuk sholat, itu sudah disediakan keran air untuk wudhu. Kalau nggak, ini bisa dijadikan tempat untuk duduk-duduk saja. Dan itu menghadap ke kiblat ya. Berlawan dengan mushola, itu ada area untuk cuci. Jadi, lu bisa taruh mesin cuci lu di sini. Udah disediakan keran, udah disediakan lubang pembuangan dan colokan listrik juga. Nah, ini area yang tembus ke ruang makan lantai bawah, supaya terang. Kita masuk lagi. Di sini ada kamar anak ini. Kamar anak dengan jendela yang menghadap ke area mushola tadi. Ini catnya pink ya, biar ceria untuk anak-anak. Lalu ada sebuah jendela lagi yang menghadap ke bagian depan dari rumah. Setelah itu, ada satu kamar lagi. Ini juga kamar anak kayaknya ya. Nah, kurang lebih sama ya. Stop kontak juga udah disediakan. Lagi-lagi udah dipikirin banget nih. Ini gue suka banget sih. Mereka tuh bikin stop kontak atau masang apa tuh nggak ngasal. Pasti ada tujuannya. Kenapa dibikin seperti itu? Nah, ini juga ada jendela yang kalau dibuka juga menghadap ke bagian depan rumah. Untuk kamar anak pun, stop kontak untuk TV dan port antena sudah dipersiapkan. Tidak lupa juga disiapkan stop kontak untuk pemasangan AC di bagian atas. Kita lanjut keluar dan disini ada area untuk living space ya. Untuk tempat kumpul ya. Bisa ditaruh sofa atau kursi gitu ya untuk duduk-duduk. Tersedia pula tempat cuci tangan. Ini wastafelnya bagus nih. Tandar ya, toto. Nah, dibaliknya ada kamar mandi untuk lantai 2. sama seperti di lantai 1 pun dia sudah disiapkan untuk pemasangan water heater. dari area keluarga ini, dari area kumpul ini kita ada pintu lagi menuju ke balkon. Nah, ini melihat langsung dari atasnya karpon. Oke, demikian review untuk rumah yang disewakan di perumahan Jawa Prakarsa Indah. untuk harga sewanya sendiri dia itu sebesar 49 juta rupiah dan minimal sewa 2 tahun. Tapi, oleh pihak pengembang diberi keringanan itu boleh dibayarnya per tahun ya. Dan, di awal kita harus menyerahkan uang deposit sebesar 5 juta rupiah. Untuk apa deposit itu? Jadi, nanti deposit itu diberikan ke pengembang ketika akhir kontrak selesai pengembang dan penyewa akan sama-sama mereview rumahnya apakah ada kerusakan atau perbaikan apa yang diperlukan selama masa sewa itu. Nah, kalau tidak ada kerusakan atau apapun itu uang deposit 5 juta akan dibalikin ke penyewa. Tapi, apabila terjadi kerusakan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu akan dipotong dari DP yang eh, bukan DP. Akan dipotong dari uang jaminan yang 5 juta rupiah itu. Untuk kontrak marketingnya lo bisa lihat nanti di kolom deskripsi ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax